Program-program rencana No Waste. Yang pertama, kegiatan kita tuh biasanya ya clean up, kampanye. Terus kita tuh rencananya mau rampok kresek. Jadi kita mau datang ke pasar atau datang ke retail-retail store. Kalau ada orang yang pakai kresek, mau kita rampok kreseknya, kita ganti dengan tas guna ulang. Tas yang bisa digunakan kembali, kita ganti. Sobat Kongko tau gak sih? Indonesia termasuk negara dengan penghasil sampah terbesar di dunia lho. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah produksi sampah di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Dan jenis sampah yang mendominasi di sini adalah sampah plastik yang sepertinya tidak bisa dibisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tau gak sih Sobat Kongko? Kita bisa lho turut mengurangi kian meledaknya sampah yang ada di Indonesia ini hanya dengan dari rumah. Iya, cukup dari rumah saja kita sudah bisa berkontribusi untuk lingkungan kita di masa depan. Pernah denger soal lifestyle baru gak? Namanya tuh Zero Waste Lifestyle atau Gaya Hidup Nol Sampah. Dan dalam episode kali ini, Kongko bakal ngajak Sobat Kongko di rumah untuk tahu lebih dalam tentang Zero Waste Lifestyle bareng komunitas Norway, Surabaya. Jadi, tetap di Kongko, nongkrong bareng komunitas! Halo Sobat Kongko, balik lagi di Kongko, nongkrong bareng komunitas! Oke, kali ini bareng sama aku April yang pastinya udah siap nih buat menemani Sobat Kongko di rumah dalam episode yang spesial pada hari ini. Bicara soal Gaya Hidup Baru untuk turut mengendalikan jumlah sampah yang ada di dunia, April jadi penasaran nih dengan Zero Waste Lifestyle atau Gaya Hidup Nol Sampah. Dan dalam episode kali ini, Kongko bakal ngajak Sobat Kongko di rumah untuk tahu lebih dalam tentang Zero Waste Lifestyle bareng komunitas Norway, Surabaya. Oke, dan langsung aja daripada kelamaan ngobrol bareng April, mending kita langsung ngobrol sama Kak Sofi, selaku founder dari Norway, Surabaya. Halo Kak Sofi, apa kabar Kak? Halo Aprilia, apa kabar? Aku baik nih Kak, Kak Sofi gimana? Baik ya Kak? Baik, sehat. Oke, Kak Sofi boleh dong menyapa Sobat Kongko di rumah selaligus memperkenalkan diri dan kesibukannya sekarang apa sih Kak? Halo Sobat Kongko, perkenalkan aku Sofi Azilan, aku founder dari Norway, Surabaya. Itu merupakan singkatan dari Network of Women Action to Save the Earth. Kalau kesibukannya aku sehari-hari, aku mahasiswa semester akhir, terus lagi bantu dosen buat penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat. Wah, keren banget nih Kak Sofi, di tengah berbagai kesibukan tapi masih menyempatkan ya Kak, buat mendirikan komunitas melulu Surabaya dan juga mengkampanyekan nih terkait Zero Waste Lifestyle. Nah Kak, kalau April boleh tahu, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi dari Kak Sofi untuk mendirikan komunitas ini dan kenapa memilih untuk mengkampanyekan Zero Waste Lifestyle? Iya, jadi awalnya itu kan, Nowys itu founder-nya ada empat ya, satu tim ada empat orang. Kita tuh mikir kayak, kita kayaknya harus bermanfaat nih buat orang. Apa yang bisa kita lakukan biar mengurangi permasalahan yang terjadi gitu. Akhirnya kita ketahui masalah terlebih dahulu. Apa ya masalah yang banyak terjadi di sekarang ini? Ya udah, kita mikir masalah lingkungan aja deh. Oh iya boleh-boleh, di lingkungan kita tuh banyak sampah plastik ya. Gimana kalau kita ajak orang-orang itu buat kurangi atau menghentikan sampah plastik agar sampah plastik itu nggak terus nambah-nambah terus gitu kan, nggak terus jadi sampah gitu. Ya udah, jadi kita bikin kegiatan kita yang pertama yaitu beach clean up. Kita bikin beach clean up di pantai Kenjeran, di Taman Surabaya. Ternyata yang daftar itu ada 50 orang, putri semua itu, 50 orang itu perempuan semua. Terus akhirnya, tapi yang datang itu itu sih 35 ya. Yang datang ke acaranya ada 35 orang, terus mereka tuh semangat gitu senang bersih-bersih pantai. Mereka lihat sendiri, ternyata emang banyak sampah plastik di sungai. Terus akhirnya dari situ kita berikiran, Janji ya, kita nggak mau pakai plastik sekali pakai. Di situ kita juga beri sediakan alternatif. Alternatif itu kayak botol tumbler, juga kita sediakan kotak makan. Terus ya kita janji, jangan kalau beli makan tuh jangan pakai plastik sekali pakai. Kalau beli minuman itu selalu bawa tumbler dari rumah. Jadinya tim No Waste yang sekarang jumlahnya ada 25 orang itu, kita udah berikiran supaya stop atau mengurangi paparan dengan plastik sekali pakai gitu. Yang terbakar ini kenapa kalau kita mau ngajak orang buat ikut Zero Waste Lifestyle ya tadi. Karena emang banyak sampah ya. Jadi berangkat dari keresahan ya Kak ketika melihat sampah lingkungannya tuh kotor gitu ya Kak. Nah kira-kira nih untuk cakupan campaign dari No Waste Surabaya sendiri, apakah memang masih terpusat di Surabaya? Atau udah nyebar juga ya Kak ke kota-kota lainnya? Founder No Waste itu ada empat kan, yang dua tinggal di Sidoarjo, yang dua tinggal di Gresik. Tapi karena kita pulihnya di Surabaya, jadi kita bikin komunitasnya di Surabaya. Dari tim No Waste itu juga asalnya dari mana-mana. Ada yang dari Banyuwangi, ya pokoknya sekitaran Jawa Timur. Tapi kalau kita berkegiatan sih selalu di Surabaya sih. Tapi pernah juga kita clean up sungai di Sidoarjo, pernah juga clean up sungai di Gresik. Tapi kalau United-nya itu ya hanya satu di Surabaya gitu sih Kak. Oke gitu, jadi untuk kegiatannya sebenarnya di Surabaya dan sekitarnya ya Kak. Tapi untuk pusatnya memang masih di kota Surabaya. Kalau April boleh tahu nih Kak, kira-kira dalam berkegiatan nih tim No Waste Surabaya, ada nggak sih Kak hambatan atau tantangan yang mungkin dialami? Dan kalau emang ada, apa sih yang dilakukan sama teman-teman No Waste Surabaya buat pengatasi tantangan tersebut? Ya, banyak banget sih sebenarnya hambatan atau tantangan ya. Cuman kan sebelum kita melakukan kegiatan itu, sebelumnya kan kita cek dulu nih, kita observasi dulu. Lokasi ini pas nggak ya buat kita clean up? Lokasi ini aman nggak ya? Jauh nggak jaraknya dari aksesnya tuh mudah nggak gitu? Setelah itu ya kita beri arahan gitu, kita beri informasi ke teman-teman, mohon teman-teman pakai sepatu supaya kakinya tidak menginjak hal-hal tajam, atau mohon teman-teman bawa topi karena silau. Ya iya, emang itu hambatan gitu semua. Aduh, kesilauan jadi males bersih-bersih mungkin gitu. Ya, tapi ya dengan diinformasikan terlebih dahulu gitu, kayaknya nggak ada hambatan sih Kak. Terus mungkin untuk share tentang kampanye di sosial media itu, kita mungkin terhambat karena kesibukan kita Kak. Kan tim content creator Noose itu ada 8 orang. 8-8nya mahasiswa. Terus banyak tugas kuliah, udah diajak gitu. Ayo guys, kita bikin content creator tentang mikroplastik, tentang dampak kesehatan mikroplastik. Sudah diberi informasi tapi kayak, ya dikerjakan, cuman nggak di-share gitu. Ya, banyak draft-draft di grup itu cuman belum di-share gitu loh Kak. Jadi ya, emang keterbatasan waktu itu sih yang menjadi hambatannya. Oke, jadi salah satu hambatannya yaitu kesibukan dari anggota dari Noose Surabaya. Iya, bener, Kak. Kemudian ada juga hambatan-hambatan dari faktor lingkungan sendiri ya Kak. Tapi pengetasinya dengan langkah presentif, kemudian teman-teman dari Noose Surabaya juga nggak menyerah ya dalam berkegiatan selalu gitu. Nah, tadi kan Kakak udah mention nih bahwasannya sosial media dari Noose Surabaya juga lagi ingin dikembangkan. Kira-kira ada nggak sih Kak planning program ke depannya yang sedang direncanakan sama tim Noose Surabaya selain mengembangkan kampanye melalui sosial media, Kak? Iya, tadi tuh rencana ya. Rencana, jadi sebenarnya Noose itu ada tiga timnya. Ada tiga bagian gitu ya. Yang pertama bagian content creator, yang kedua bagian program planner, yang ketiga itu bagian public-public relation, biasanya hubungan sama wartawan atau ngajak orang-orang gitu. Si program planner ini udah nyiapin program-program rencana Noose. Yang pertama, kegiatan kita tuh biasanya ya clean up, kampanye, terus kita tuh rencananya mau kerampok, kresek. Jadi kita mau datang ke pasar atau datang ke retail-retail store, kalau ada orang yang pakai kresek, mau kita rampok kreseknya, kita ganti dengan tas guna ulang. Tas yang bisa digunakan kembali, kita ganti gitu. Terus itu juga kita rencananya mau mengedukasi, itu insya Allah ya pelaksananya di bulan Januari ini, jadi tahun depan. Terus kita tuh berencana buat mengedukasi sekolah-sekolah, pengennya sekolah-sekolah ini mau milah sampah gitu. Pengennya sekolah-sekolah ini sekolah adiwiata yang nggak pakai plastik sekali pakai gitu. Tapi kita berfokusnya ke si sekolah-sekolah SMP-SMA. Keren banget sih rencana dari teman-teman Novel Surabaya. Semoga rencananya bisa segera terwujud ya, Kak. Iya, April jadi tertarik nih, denger rencananya dari Novel Surabaya. April jadi pengen gabung jadi volunteer di sana. Kira-kira kalau misal April sama Sobat Kompo di rumah, pengen gabung jadi volunteer di Novel Surabaya, bisa nggak sih, Kak? Atau mungkin ada syarat tertentu nih yang harus kita penuhin? Iya, bisa. Kemarin itu juga beberapa orang ya, nge-DM Instagram-nya Novel Surabaya. Dia itu bilang, Kak, saya pengen gabung jadi tim Novel Surabaya. Terus akhirnya kita diskusikan sama tim Novel Surabaya yang udah ada di grup gitu kan. Enaknya kita kesicaraan apa nih teman-teman? Akhirnya kita suruh ceritain aja alasan, kenapa kalau kalian pengen ya bikin dua paragraf lah, dua paragraf gitu. Alasan kenapa pengen gabung di Novel Surabaya, terus apa kira-kira kontribusi atau sumbangan ide gitu, sumbangan program apa sih yang akan kamu lakukan buat save the earth, buat menjaga atau menyelamatkan bumi ini gitu. Apakah mau tanam, bikin kegiatan tanam pohon, atau mau bikin kegiatan apapun gitu. Akhirnya teman-teman setuju buat nge-boleh lah dia jadi tim kita juga, dia jadi tim Novel Surabaya juga gitu. Yang bacain SI-nya dari kakak ini juga teman-teman tim Novel Surabaya juga, jadi kita kenali bareng gitu, kita kenali kakak satu ini yang mau masuk tim Novel Surabaya gitu. Boleh kok teman-teman langsung aja DM Instagram-nya Novel Surabaya, terus bikin dua paragraf, ya tadi itu kenapa pengen mau jadi tim Novel Surabaya, yang kedua kontribusi apa yang mau teman-teman berikan gitu, kayak ide program apa gitu. Wah siap nih kak, terima kasih banyak ya kak buat informasinya. Nah terakhir nih kak sebelum kita move. Tadi, sebenarnya syaratnya lagi harus perempuan, nggak boleh lagi. Siap-siap kak, terima kasih banyak nih kak buat informasinya. Terakhir nih kak sebelum kita move ke segmen selanjutnya, boleh dong kak kasih closing statement tentang Zero Waste Lifestyle buat sempat engkau yang ada di rumah. Ya, saya tuh mau ngajak teman-teman buat melakukan gaya hidup, nol sampah ya. Gaya hidup ini tuh penting sekali untuk dilakukan, karena kita tuh berusaha semaksimal mungkin supaya tidak menambah sampah yang akhirnya dibuang di TPA. Beberapa kali saya temukan orang-orang yang membuang sampah di pinggir jalan, orang-orang yang cara membuang sampahnya itu dengan cara dibakar, dan ada juga orang yang membawa sampah dengan cara dibuang ke sungai. Tiga cara ini adalah cara yang salah dan memiliki dampak negatif bagi kesehatan, bagi lingkungan, dan bagi bumi juga. Jadi, saya tuh mau ngajak teman-teman, karena kita nggak tahu sampahnya mau diolah bagaimana, ayo teman-teman, kita kurangi. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, supaya nggak sampai kita menghasilkan sampah. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita bisa mikir, aku akan gunakan tumbler ini kemana-mana, jadi aku nggak perlu beli botol plastik sekali pakai buang, akhirnya kan dia jadi sampah. Kita harus janji, kita akan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Teman-teman harus ingat bahwa Zero Waste Lifestyle itu adalah gaya hidup 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, and rot. Tiga teratas, yaitu refuse, reduce, and reuse, atau tolak, kurangi, dan gunakan kembali. Apabila kita sudah terpaksa, terpaksa tidak bisa menolak, tidak bisa mengurangi, tidak bisa menggunakan kembali, ya terpaksa akhirnya kita harus recycle dan rot. Recycle itu daur ulang dan rot itu dibusukkan. Di daur ulang menjadi dijual ke pengepul, saya tuh tidak merekomendasikan di daur ulang sebagai gelas-gelas atau hiasan-hiasan gitu ya, karena yang seharusnya botol plastik, dia harus kembali menjadi botol plastik, bukannya kembali jadi hiasan yang kumurnya nggak lama gitu, itu bukan daur ulang, itu namanya down cycle. Terus dibusukkan atau dijadikan kompos. Jadi, saya mau mengajak teman-teman buat melakukan Zero Waste Lifestyle di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyaknya Kak Sofi, tapi tahan dulu nih Sobat Kongko, karena masih ada segmen selanjutnya, bersama Kak Sofi, selaku founder dari Noe Surabaya. Jadi, tetap di Kongkong, nongkrong bareng komunitas. Halo Sobat Kongkong, balik lagi di Kongkong, nongkrong bareng komunitas. Wah, terima kasih banyak kepada Kak Sofi yang sudah menyebabkan waktunya nih, buat sharing sama April, juga Sobat Kongko di rumah, terkait Zero Waste Lifestyle. Dan Sobat Kongkong, seperti yang sudah disampaikan sama Kak Sofi tadi, bahwasannya, untuk menjaga bumi kita, banyak lho cara sederhana yang dapat kita lakukan. Contohnya, dengan membawa tumblr, kemudian menggunakan tas yang dapat digunakan kembali, terus juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan langkah sederhana tersebut, pastinya bisa lho, menyelamatkan bumi kita. Wah, justlah, di sini, April bakal langsung, ngikutin saran-saran dari Kak Sofi, dan mulai jadi Zero Waste nih. Kalau Sobat Kongkong di rumah, gimana? Udah siap belum jadi Zero Waste? Atau mungkin masih mau tanya-tanya dulu nih, sama komunitas Noe Surabaya? Boleh banget dong, pastinya? Nah, Kak Sofi, ada nggak sih, sosial media dari Noe Surabaya, yang bisa dikepoin nih, sama Sobat Kongkong di rumah? Ya, tentunya, ada ya, kalau di Instagram, bisa kunjungi Noe Surabaya. Oke, siap Kak Sofi. Catek ya Sobat Kongkong di Instagram dan Youtubenya, at Noe Surabaya. Oke deh, nggak kerasa nih, kita sudah tiba di penghujung acara. Tapi, jangan khawatir Sobat Kongkong, karena Kongkong akan selalu menemani Sobat Kongkong di rumah, dengan episode yang menarik lainnya. Jadi, pantingin terus sosial media kita, di Instagram, at upentelevisi, underscore jatim, di Twitter, at upentelevisi, dan jangan lupa, buat subscribe channel YouTube kita, di upentelevisi jatim, biar nggak ketinggalan episode yang menarik lainnya. Oke, April pamit undur diri. Terima kasih banyak Sobat Kongkong yang udah nonton episode kali ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat selalu menjaga kesehatan ya Sobat Kongkong. Oke Kak Sofi, terakhir nih sebelum kita closing, boleh dong kita tagline bareng-bareng? Oke, boleh-boleh. Oke, nanti kalau April bilang Kongkong, jawabannya, nongkrong bareng komunitas. Kemudian, Kupen Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Gitu ya Kak? Oke, oke. Siap sekali. Tetap saksikan Kongkong, nongkrong bareng komunitas. Kupen Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.